selamat menikmati 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 atau merilis bahas Mbak Niken itu seperti itu Oke teman-teman ini akhirnya tentang eh cerita saya membuat cuplikan pertama kali Agni pentas ini menjadi kehabisan waktu tapi saya cupliknya sedikit saja ya supliknya sedikit saja kemudian suatu hari akan saya rilis kembali yang lebih lengkap Oke yuk kita lihat selamat malam Lampar pancar Mas Alhamdulillah sampai ambil ya ini kuliah nanti Bukulah Nisi oh dihisi Nisi sampai nyimpi nanti Dronik Most oh dikos kos-kosannya gedeo mas ya Ya ampun Iya maksudnya kayak gapan maaf nanti getih ngati ampun mending dikirah sekolah kos-kosamu nanti kuburan Hey sebelah kuburan ya ampun ya ampun teman-teman akhirnya setelah saya mendapatkan informasi tentang itu melihat video ini ya apa yang saya sampaikan dalam video ini berarti kalau itu tahun 2020 Mbak Niken masih SD SD sudah seperti itu ya SD sudah seperti itu ternyata memang daya tariknya seperti ini jadi chemistry ya chemistry yang sering dibicara orang dan ini mungkin Mbak Niken kalau melihat kembali flashback kadang-kadang gaya pentas yang seperti ini mungkin perlu perlu diulang karena kalau video kita lihat semua teman-teman lucu sekali dan panjang sekali dan ini luar biasa ya luar biasa nih kan ternyata memang kalau banyak yang mengatakan multitalenta justru di saat-saat ini ya ya kemudian masih kecil badannya ya kemudian Bido harus aiki ya Rodot-rodot cilik kelihatan tinggi itu kalau mayangnya dengan masa bar empat tahun yang lalu sudah sebagus ini hanya mungkin videonya ini yang kurang bagus ya waktu itu mungkin nggak tahu ya apa-apa videonya kurang-kurang jernih yaitu saya edit akhirnya menjadi jernih jadi itu teman-teman ya eh ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada netizen termasuk saya akhirnya ketahuan bahwa pentas Mas Akbar Niken itu dikala duet itu dimulai dari sini hanya disini tidak saya munculkan ya karena terlalu panjang di Indonesia mungkin bisa saya melihat sendiri kemudian kepada fan-fan siapa saja ya jadi kalau saya merilis video itu dilihat secara utuh ya biar tidak salah paham salah kamar offset biar tidak offset di kalau saya merilis Mbak Niken Oke dari eventnya yang lain juga memahami dikala saya merilis Mas Akbar semuanya juga memahami kemudian dikala saya merilis merilis kedua-duanya karena memang ada yang bisa dirilis kedua-duanya untuk diulas ya kemudian ada yang memang sendiri-sendiri tanpa menyinggung yang lain jadi kalau saya merilis Mas Akbar juga tidak menyinggung Mbak Niken kalau saya merilis Mbak Niken juga tidak menyinggung Mas Akbar tetapi saya selalu saya kabarkan bahwa ini adalah seniman yang apa berbakat itu tetap harus kita hargai salah satu cara mengapresiasi seperti ini kita sebagai seorang apresiator karena kita bukan pelaku seni sebagai apresiator tuh salah satu memberi hadiah menghargai hasil karya seseorang yang lagi berjuang untuk budaya tradisi demikian teman-teman nantikan video saya selanjutnya yang jelas video ini sangat menarik terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa